Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Kelompok 1 Arsitektur Komputer F081 akan mempresentasikan tentang interkoneksi bus. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Arayn Alia Zamazari, dengan NPM 2108-101050, lalu ada Muhammad Rifqi Ivansha Munaf dengan NPM 2108-1010-270. Untuk pengertian interkoneksi bus. Interkoneksi bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer, guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Fungsi Saluran Interkoneksi Bus Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Untuk yang pertama yaitu bus data, merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, baik lebar maupun jumlah saluran menentukan generja sistem komputer. Yang kedua yaitu bus alamat atau dress bus. Merupakan bus untuk mendandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Yang ketiga ada bus kontrol atau kontrol bus. Merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi, sebelum data masuk atau keluar, untuk ditulis atau dibaca, maka akan dikontrol terlebih dahulu. Bagian-bagian interkoneksi bus. Yang pertama yaitu bus system, yang menangani komunikasi data antara modul memori utama, cache memori pada prosesor, dan semua peranti input atau output yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Yang kedua yaitu bus lokal, yang mana menjadi penghantar antara data cache dengan memori dengan CPU. Lalu yang ketiga ada bus ekspansi, yang mana menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SJSI controller, peralatan lainnya seperti modem, peranti serial, dan paralel seperti mouse, keyboard, dan printer. Oke, selanjutnya ada jenis dan karakteristik bus. Yang pertama ada bus PCI atau kepanjangan dari peripheral komponen interconnect. Bus PCI adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mesenine atau bus peripheral. PCI memiliki generasi tinggi untuk sistem I.O. berkecepatan tinggi seperti video adapter, NIC, disk controller, sound card, dan lain-lain. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, lecet transfer data 260 Mbit per detik atau 2,112 GB per second. Selanjutnya yang kedua adalah bus USB atau singkatan dari universal standard bus. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasal pada bus perkecepatan tinggi PCI. Sedangkan, banyak-banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer, yaitu Compact, DAC, IBM, Intel, Microsoft, NAC, dan Northern Telecom, bersama-sama merancang bus untuk peralatan I.O. perkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan universal standard bus atau yang biasa dikenal dengan USB. Ketiga ada SCSI yang kepanjangannya dari Small Computer System Interfaces. SCSI adalah perangkat peripheral eksternal yang diperolehkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standard drive CD-ROM, peralatan audio, hand-disk, dan perangkat penyimpanan eksternal perukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Yang keempat ada bus firewire. Semakin maksatnya kebutuhan bus I.O. perkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini, yang mencapai 1 GHz lebih, maka perlu diimbangi dengan bus perkecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus performance tinggi yang dikenal dengan firewire. Firewire memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I.O. lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Kelebihannya adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak membutuhkan banyak kabel. Lalu ada jenis bus pada komputer modern. Yang pertama ada bus prosesor, disebut juga FSB atau Frontside Bus. Merupakan bus kecepatan tinggi dalam sistem dan merupakan inti chipset dan motherboard. Bus ini digunakan terutama oleh prosesor untuk melewatkan informasi ke dan dari cage atau memory utama dan north bridge dari chipset yang biasanya memiliki lebar bus 64-bit atau 8-byte. Kedua ada bus AGP atau Accelerated Graphic Port. Merupakan bus 32-bit kecepatan tinggi dikhususkan untuk video atau grafik card. Ketika ada bus PCI, peripheral component interconnect merupakan bus 32-bit atau 64-bit yang dibangkitkan oleh north bridge chipset. Dalam chipset north atau short bridge atau oleh I.O. controller hub dalam chipset yang menggunakan arsitektur hub. Peripheral kecepatan tinggi seperti adapter SCSI, card, jaringan, dan yang lainnya. Yang kemudian ada bus ISA atau Industry Standard Architecture. Merupakan bus 16-bit yang fungsinya hampir sama dengan bus PCI, namun biasanya keperadaannya terdapat pada komputer pendahulu sebelum adanya bus PCI. Bus 32-bit yang merupakan varian dari ISA adalah AISA atau singkatan dari extended ISA. Berdasarkan jenisnya, saluran bus dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama ada dedicated bus, yaitu tipe saluran bus yang hanya digunakan untuk mengantarkan data terkendus dalam setiap waktu. Yang kedua ada multiplexed bus, yaitu multiplexed bus mampu melewakan paket data informasi, pengalamatan, dan kontrol data secara bersama-sama pada sebuah saluran yang sama. Jika dilihat dari arbitrasi yang dijalankannya, bus terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, teknik arbitrasi tersentral. Metode dalam mengendalikan setiap aktivitas penggunaan bus oleh modul-modul yang terhubung dengan komputer secara terpusat oleh pengendali bus. Kedua ada teknik arbitrasi terdistribusi. Setiap modul yang tersambung dengan komputer memiliki hak dan mewawatan yang sama dalam penggunaan bus tanpa adanya pengaturan secara terpusat. Terdapat dua metode pewaktuan atau timing. Pertama ada metode pewaktuan asinkron. Pada metode pewaktuan asinkron ini, setiap event penggunaan saluran bus untuk komunikasi data akan dilakukan dengan memperhatikan proses yang telah terjadi sebelumnya. Kedua ada metode pewaktuan asinkron. Yang ini, pada metode ini, event penggunaan saluran bus dilakukan secara sebepak dan teratur berdasarkan sebuah clock. Setiap bus harus mendukung setiap operasi yang dilakukan oleh modul-modul yang terhubung dalam komputer. Seperti operasi baca, operasi tulis, operasi transfer data, maupun operasi kombinasi. Baiklah, sekian dari kami, kelompok satu. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan dalam berbicara. Kami mohon maaf. Kami akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.